Indonesia bersama Filipina dan Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket Viva World Cup 2023 pada 25 Agustus hingga 10 September 2023 mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Terjo berharap melalui event ini menjadi penggerak agar prestasi tim Nes Basket Indonesia dapat menuju pentas dunia. Lanjut Dito, Kemenpora saat ini sedang fokus untuk merangkul para atlet naturalisasi dari seluruh cabang olahraga. Hal itu disampaikan Dito, seusai menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Kemenpora dengan pengurus pusat perbasir di Media Center Kemenpora Jakarta pada Rabu 24 Mei 2023. Untuk Timnas Indonesia Putra maupun Putri, Alhamdulillah dengan kemarin Putri mendapatkan emas ini secara satu dan aturan di pemerintah kita ini juga artinya bisa kembali kita dukung secara. Budgeting dan yang pasti ini kita juga hari ini sekarang di Kemenpora juga fokus merangkul para atlet-atlet keturunan diaspora kita. Ini kita dalam rangka menggunakan database untuk seluruh cabang olahraga dan mungkin itu adalah salah satu langkah shortcut kita untuk menarik warga-warga Indonesia yang keturunan. Mungkin dari segi fisik dan kemampuan ini kita lagi menggunakan dan kita insya Allah kita sudah menarikkan satu-dua bulan ke depan sudah ada potensi database-nya seluruh cabang olahraga. Terima kasih telah menonton!